Salah satu jenis sitoskeleton yang ditemukan di dalam sel adalah mikrofilamen. Mikrofilamen tersusun atas protein aktin. Hingga saat ini ada tiga jenis protein aktin yang dikenal, yaitu alfa-aktin, beta-aktin, dan gamma-aktin. Pada sebagian besar sel-sel eukaryota, protein aktin ini merupakan jenis protein yang jumlahnya paling melimpah di dalam sel. Pada sel-sel otot misalnya, sekitar 10% berat total proteinnya itu berasal dari aktin. Pada sel-sel yang bukan sel otot, konsentrasi aktin di dalam sitoplasma-nya berkisar antara 0,1 hingga 0,5 milimolar. Sementara pada struktur-struktur selular tertentu, misalnya pada mikrofilus, kadar aktinnya bisa mencapai hingga 0,5 milimolar. Alfa-aktin biasanya ditemukan pada struktur-struktur yang bersifat kontraktil. Itu misalnya ditemukan pada sel-sel otot. Sementara gamma-aktin biasanya ditemukan pada sel-sel yang banyak mendapat tekanan fisik. Beta-aktin ditemukan pada sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berpindah tempat. Pada sel-sel darah putih misalnya, yang sedang membentuk sedopodia ketika berdiapedesis melintasi dinding pembuluh darah, maka pada bagian tersebut akan ditemukan beta-aktin yang sedang berpolimerisasi. Aktin bisa berbentuk globular aktin, atau G-aktin, atau berbentuk filament aktin. Setiap molekul aktin mengandung ion magnesium. Ion magnesium ini akan berikatan dengan molekul ATP atau ADP. Oleh karena itu, di dalam sel ditemukan 4 jenis aktin. G-aktin adalah globular aktin yang terikat ATP atau globular aktin yang terikat ADP. Sedangkan F-aktin itu bisa terikat dengan ADP, bisa terikat dengan ATP. G-aktin ATP dan F-aktin ADP, konsentrasinya jauh lebih melimpah dibandingkan dengan G-aktin ADP dan F-aktin ADP. Ini adalah gambar skematis struktur globular aktin. Kalau diperhatikan dengan seksama, maka pada salah satu sisi molekul globular aktin ini terbentuk lekukan. Kemudian pada dasar lekukan ditemukan struktur yang berfungsi untuk mengikat molekul ATP. Nah, kalau globular-globular aktin ini menyusun diri membentuk filamen aktin, kemudian dua filamen aktin saling melilit, membentuk mikrofilamen, maka strukturnya di dalam sel akan tampak seperti ini. Nah, kalau bagian ini di-zoom, dia amati lebih detail, maka globular-globular aktin yang menyusun mikrofilamen ini akan tampak seperti gambar skematis yang ada di sini. Mikrofilamen yang ada di dalam sal ketika bertemu dengan mikrofilamen yang lain, bisa tersusun membentuk rangkaian sejajar. Jadi, ketika mikrofilamen bertemu dengan mikrofilamen lain, maka dia bisa membentuk berkas sejajar. Atau mikrofilamen-mikrofilamen tersebut justru membentuk struktur yang berbentuk seperti anyaman, bergantung pada protein yang berfungsi merangkai mikrofilamen-mikrofilamen tersebut. Nah, protein yang berfungsi untuk merangkai mikrofilamen biasanya adalah protein yang memiliki CX domain. Ini adalah contoh protein-protein yang berfungsi merangkai mikrofilamen, memiliki bagian yang disebut dengan CX domain. Beratnya sekitar Rp55.000, seperti ditemukan pada fasil, hingga Rp427.000, seperti yang ditemukan pada protein distropin. Struktur skematis protein-protein pengikat mikrofilamen ini tampak pada kolom ini. Bagian yang diberi warna biru adalah bagian dari protein pengikat mikrofilamen yang menjadi tempat terikatnya mikrofilamen yang sedang dirangkai oleh protein ini. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa beberapa protein pengikat mikrofilamen memiliki domain pengikat mikrofilamen yang tersusun tandem. Ini misalnya ditemukan pada protein fibrin dan alfa-aktinin. Oleh karena itu, ketika mikrofilamen tersebut dirangkai oleh fibrin atau alfa-aktinin, maka mikrofilamen-mikrofilamen akan tersusun sejajar membentuk berkas. Tetapi kalau mikrofilamen-mikrofilamen tersebut dirangkai oleh protein lain yang sisi pengikatan mikrofilamennya atau domain yang terikat dengan mikrofilamen tidak tersusun tandem seperti ini, maka mikrofilamen tersebut akan menyusun diri membentuk seperti anyaman. Itu yang terjadi ketika mikrofilamen dirangkai oleh spektrin, distropin, atau filamin. Karena ketiga jenis protein ini, domain pengikat mikrofilamennya tidak tandem. Ini adalah contoh gambaran skematis mikrofilamen yang tersusun sejajar. Tersusun sejajar karena mikrofilamen ini dirangkai oleh protein fibrin. Protein fibrin sendiri memiliki domain pengikat mikrofilamen yang tersusun tandem. Ini gambar skematis lain yang menunjukkan rangkaian mikrofilamen yang tersusun sejajar karena terikat atau terangkai atau dirangkai oleh protein fibrin. Nah, seperti halnya dengan fibrin, mikrofilamen yang dirangkai oleh alfa-aktinin juga sejajar. Karena domain pengikat mikrofilamennya juga tersusun secara tandem. Kalau ini adalah sel-sel epitel, saluran pencernaan yang ada di sisi luminal, maka tonjolan-tonjolan sitoplasmik seperti ini gampang ditemukan. Nah, struktur tonjolan ini disebabkan karena hadirnya mikrofilamen pada bagian bawah struktur itu. Sehingga kemudian kehadiran mikrofilamen pada struktur ini akan menyodok membran plasma yang ada di luarnya sehingga menonjol seperti ini. Tapi ternyata mikrofilamen yang ada di struktur ini dirangkai oleh protein pengikat mikrofilamen. Salah satu diantaranya adalah protein fibrin. Nah, karena protein fibrin domain pengikat mikrofilamennya tersusun tandem, maka kemudian mikrofilamen-mikrofilamen yang ditemukan pada mikrofilus ini tersusun sejajar seperti ini. Proses polimerisasi aktin itu bisa dibagi menjadi tiga tahap yang berbeda. Ada yang disebut dengan fase nukleasi. Nukleasi fase. Kemudian ada fase elongasi atau fase pemanjangan. Elongation fase. Kemudian ada fase stabil. Steady state fase. Kalau fase-fase ini digambarkan secara skematis, maka akan tampak seperti ini. Fase nukleasi sendiri adalah fase pembentukan nukleus. Nukleus itu adalah ikatan atau struktur yang tersusun atas tiga atau empat globular aktin. Jadi kalau ada tiga atau empat globular aktin yang saling terikat, maka dia akan membentuk struktur yang disebut dengan nukleus. nanti pada nukleus ini akan ditambahkan globular-globular aktin baru. Sehingga struktur nukleus ini akan memanjang. Nah, memanjangnya nukleus akibat bertambahnya jumlah globular aktin penyusunnya, disebut dengan fase elongasi. Jadi penambahan panjang nukleus disebut sebagai fase elongasi. Nah, kalau jumlah globular aktin yang ditambahkan pada filamen aktin sama dengan jumlah globular aktin yang lepas dari filamen ini, maka panjang filamen aktin tidak akan berubah. Panjangnya akan stabil. Nah, pada kondisi ini disebut dengan fase stabil. Steady state phase. Steady state phase. Jadi steady state phase itu terjadi ketika jumlah globular aktin yang ditambahkan pada filamen aktin kurang lebih sama dengan jumlah globular aktin yang lepas dari filamen tersebut. Grafik ini menunjukkan proses polimerisasi aktin secara in vitro. Kalau kita perhatikan dengan seksama garis grafik atau kurva yang berwarna merah ini, terlihat bahwa proses pembentukan filamen aktin berjalan lebih lambat pada tahap awal reaksi. Jadi ketika pada tahap awal reaksi, pertambahan jumlah atau masa filamen berjalan dengan lambat. Nah, hal itu terjadi karena pembentukan filamen aktin membutuhkan kehadiran nukleus. Jadi nukleus harus terbentuk dulu, baru kemudian globular aktin akan ditambahkan pada nukleus, sehingga globular-globular aktin akan berada dalam bentuk filamen. Nah, itu yang menyebabkan mengapa pada tahap awal ini penambahan masa filamen aktin ini berjalan lambat. Oleh karena lambat, maka kemudian masa maksimal filamen aktin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk tercapai. Nah, kalau ditambahkan nukleus baru, maka pertambahan masa filamen aktin akan berjalan lebih cepat. Sehingga masa filamen aktin maksimal akan tercapai dalam waktu yang lebih singkat. Ini berarti bahwa proses perubahan globular aktin menjadi filamen aktin ditentukan oleh jumlah nukleus. Semakin banyak nukleusnya, maka semakin cepat perubahan globular aktin membentuk filamen aktin. Pertumbuhan atau pertambahan panjang ujung mikrofilamen ditentukan oleh konsentrasi globular aktin. Semakin tinggi kadar globular aktin atau konsentrasi globular aktin semakin cepat pertambahan panjang mikrofilamen. Nah, ada yang disebut dengan critical concentration. Critical concentration ini adalah nilai atau angka konsentrasi globular aktin yang menyebabkan ujung mikrofilamen panjangnya tidak berubah. tidak berubahnya panjang ujung mikrofilamen tersebut disebabkan karena jumlah globular aktin yang ditambahkan pada ujung tersebut kurang lebih sama dengan jumlah globular aktin yang lepas dari ujung tersebut. nah, kalau dalam kondisi in vitro ditemukan bahwa critical concentration globular aktin berada di angka 0,1 mikromolar itu berarti itu berarti bahwa ketika kadar kadar globular aktin 0,1 mikromolar maka ujung mikrofilamen tersebut panjangnya tidak akan berubah. jadi tidak akan terjadi pertumbuhan ujung mikrofilamen karena jumlah globular aktin yang ditambahkan pada ujung tersebut sama dengan jumlah globular aktin yang meninggalkan ujung ini. tetapi kalau konsentrasi globular aktin lebih besar dari nilai critical concentration ini maka ujung tersebut akan tumbuh memanjang tumbuh memanjang karena jumlah globular aktin yang ditambahkan pada ujung tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah globular aktin yang melepaskan diri dari ujung ini. Tetapi sebaliknya ketika konsentrasi globular aktin lebih kecil dari nilai critical concentrationnya maka ujung tersebut akan memendek panjangnya akan menyusut menyusut karena jumlah globular aktin yang ditambahkan pada ujung tersebut tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah globular aktin yang melepaskan diri dari ujung yang sama. Kecepatan pertumbuhan ujung-ujung mikrofilamen itu ternyata berbeda. jadi nanti nanti ada ujung mikrofilamen yang lebih cepat tumbuh lebih cepat tumbuh karena penambahan globular aktin di ujung tersebut lebih mudah terjadi sementara proses lepasnya mikro globular aktin pada ujung tersebut lebih sulit. ujung mikrofilamen yang lebih cepat tumbuh itu disebut dengan ujung plus. Nah nanti kemudian ujung lainnya disebut dengan ujung minus. Pada ujung minus ini kecepatan pertumbuhannya jauh lebih lambat dibandingkan dengan ujung plus. itu disebabkan karena penambahan globular aktin pada ujung minus ini lebih sulit terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan pertumbuhan ujung plus mikrofilamen bisa mencapai 5 hingga 10 kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan ujung minusnya. nah nilai critical concentration di ujung plus itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai critical concentration di ujung minus. Jadi kalau di ujung plus misalnya nilai critical concentration nya 0,1 mikromolar maka di ujung minus nilai critical concentration nya adalah 0,6 mikromolar sehingga ketika konsentrasi globular aktin ada di antara kedua nilai critical concentration ujung plus dan ujung minus misalnya ada di angka 0,3 mikromolar maka pada ujung plus akan ditambahkan globular aktin yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah globular aktin yang lepas dari ujung ini sehingga ujung plusnya ini akan tumbuh memanjang itu disebabkan karena 0,3 mikromolar lebih tinggi konsentrasinya dibandingkan dengan 0,1 mikromolar sementara pada ujung minus justru terjadi penyusutan kenapa karena 0,3 mikromolar lebih rendah dibandingkan 0,6 mikromolar sehingga globular aktin yang ada di ujung minus ini lebih banyak yang melepaskan diri dibandingkan dengan jumlah globular aktin baru yang ditambahkan pada ujung minus ini nah kalau jumlah globular aktin baru yang ditambahkan pada ujung plus sama dengan jumlah globular aktin yang lepas dari ujung minus maka ini yang disebut dengan thread ini yang disebut dengan thread milling thread milling karena panjang mikrofilamennya tidak berubah karena jumlah yang ditambahkan jumlah globular aktin yang ditambahkan sama dengan jumlah globular aktin yang melepaskan diri dari mikrofilamen ini ada beberapa jenis substansi yang bisa mengganggu proses normal polimerisasi atau depolimerisasi mikrofilamen substansi tersebut diantaranya adalah sitokalasin B sitokalasin B ini adalah sejenis alkaloida yang dihasilkan oleh satu spesies jamur drexelera dematoide jadi spesies jamur ini menghasilkan sitokalasin B sitokalasin B ini menyebabkan terjadinya depolimerisasi mikrofilamen jadi terjadi pemendekan mikrofilamen caranya dengan jalan sitokalasin B ini mengikatkan diri pada ujung plus filament aktin nah kalau mikrofilamen bertemu dengan sitokalasin B maka sitokalasin B akan mengikatkan diri pada ujung plus mikrofilamen ini nah ketika konsentrasi globular aktin ada diantara sisi ujung plus dengan sisi ujung minus maka mestinya pada ujung plus ini ditambahkan globular aktin baru karena konsentrasi globular aktin lebih tinggi dibandingkan dengan nilai sisi ujung plus tapi karena ada sitokalasin B yang mengikatkan diri pada ujung plus ini maka globular aktin tidak bisa ditambahkan ke ujung plus minus ini sementara di lain sisi globular aktin yang ada di ujung minus ini lebih banyak yang melepaskan diri dibandingkan dengan globular aktin yang ditambahkan pada ujung minus ini ini terjadi karena konsentrasi globular aktin lebih rendah dibandingkan dengan nilai critical concentration ujung minus ini nah kalau ujung minus ini terus menyusut karena lebih banyak globular aktin yang melepaskan diri dibandingkan dengan jumlah globular aktin yang ditambahkan pada ujung minus ini maka mikrofilamen di dalam sel akan hilang nah kalau mikrofilamennya hilang maka fungsi-fungsi sel yang dikerjakan oleh mikrofilamen ini tidak bisa terjadi nah salah satu diantaranya misalnya adalah proses sitokinesis jadi ketika sel yang sedang membelah mulai memanjang nanti kemudian pada bagian bagian tengah bidang bidang pembelahan akan terbentuk lekukan pembelahan akan terbentuk cleavage furrow nah lekukan ini dikerjakan oleh mikrofilamen atau filament aktin nah kalau proses polimerisasi mikrofilamen terhambat akibat adanya sitokalacin B yang mengikatkan diri pada pada ujung plus mikrofilamen ini maka proses pembelahan sel akan terhenti di tahapan ini substansi lain yang mengganggu kerja mikrofilamen adalah satu jenis toksin yang disebut dengan latrun kulin latrun kulin ini disekresikan oleh sejenis spons yang tergolong ke dalam genus latrun kulia atau genus negombata ini dua spesies spons yang mensekresikan latrun kulin nah latrun kulin ini mencegah polimerisasi filament aktin dengan jalan mengikat globular aktin sehingga globular aktin tidak bisa ditambahkan pada ujung-ujung mikrofilamen ini struktur latrun kulin tampak seperti di gambar ini jadi ketika latrun kulin bertemu dengan globular aktin maka globular aktin tersebut akan diikat oleh latrun kulin ini sehingga globular aktin yang berikatan dengan latrun kulin ini tidak bisa ditambahkan pada ujung mikrofilamen sehingga polimerisasi mikrofilamen akan terhambat jenis substansi lain yang mengganggu kerja mikrofilamen adalah paloidin paloidin ini tergolong ke dalam palotoksin dihasilkan oleh satu spesies jamur yang disebut dengan amanita paloides ini adalah gambar atau foto dari amanita paloides yang menghasilkan paloidin paloidin ini mencegah terjadinya depolimerisasi filament aktin dengan cara mengikatkan diri diantara globular-globular aktin yang menyusun filament aktin jadi ketika filament aktin bertemu dengan paloidin ini nanti paloidin itu akan mengunci ikatan antara globular-globular aktin yang menyusun filament aktin ini sehingga globular aktin tidak bisa melepaskan diri dari filamentnya sehingga kehadiran paloidin akan menghambat terjadinya depolimerisasi filament aktin terjadinya